Musik Kejadian seperti ini sudah beberapa kali terjadi. Jadi kita secara khusus menyatakan apabila ada senior yang melakukan itu, sanksinya keluar. Juga demikian apabila kepala sekolah tidak bisa mengenalikan berarti dia ketanggung. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan kita berlaku. Karena sampai ada yang meninggal, kita nilai ini sebagai suatu tanah hukum. Satu orang mahasiswa STI Pemaruna meninggal dunia dan lima orang luka-luka akibat dianiaya seniornya. Warga Kepulauan Seribu kini menikmati mata pencaharian barunya sebagai pembudidaya ikan melalui program Pemprov DKI Jakarta. Warga Kepulauan Seribu kini meningkat kesejahteraannya. Halo Pemirsa, selamat petang. Jumpa kembali dalam Prime Time News. Selama satu setengah jam kami akan menemani Anda dengan isu-isu utama yang terjadi sepanjang hari ini. Bersama kami berdua, saya Kandia Suti Senawinata. Dan saya Aviane Malik dan juga pemeriksa tiga agenda utama yang akan kami angkat pada hari ini. Yang pertama terkait dengan kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Marunda yang menelan satu korban jiwa. Dan isu kedua yang akan kami angkat terkait program Pemprov DKI di Kepulauan Seribu yang berhasil mengangkat kesejahteraan para nelayan di kawasan tersebut. Berikutnya yang ketiga akan kami angkat terkait jelang debat pil keada bawah. Seluruh mengimbau, jangan ada yang menyinggung isu searah. Itulah tiga topik utama dalam Prime Time News Makna dalam sebuah berita. Senior yang melakukan itu, sanksinya keluar. Pemirsa lima pelaku penganiayaan terhadap Taruna Junior Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Marunda hingga tewas dikiring ke kantor Polres Metro Jakarta Utara Rabu Siang. Kelima pelaku ini merupakan senior dalam institusi pendidikan yang sama. Lima pelaku Taruna STIP senior yang menjadi pelaku penganiayaan terhadap Taruna Junior hingga tewas dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara pada Rabu Siang. Taruna STIP ini hanya terdiam dan tertunduk saat digiring tim kepolisian. Kini kelima pelaku Taruna STIP senior tingkat dua ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu melalui humas Kementerian Perhubungan yang membawahi langsung STIP menyayangkan kejadian kekerasan yang dilakukan kakak kelas terhadap Amirullah Adityas Putra. Taruna STIP tingkat satu. Atas peristiwa tersebut Kementerian Perhubungan yang telah menonaktifkan telah menonaktifkan kepala STIP tidak hanya itu Kemen Hub juga telah membentuk tim investigasi internal yang diketuai oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meneliti kejadian dan diserahkan ke pihak kepolisian. Apa yang dilakukan adalah pertama itu menonaktifkan ketua sekolah kemudian melakukan membentuk tim investigasi internal yang diketuai oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meneliti mengapa ini terjadi dan nanti dari hasil investigasi siapapun yang bertanggung jawab itu harus bertanggung jawab. Pemirsa seorang Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Marunda Jakarta Amirullah Adityas Putra tewas setelah dianiaya di asrama sekolahnya. Polisi telah menangkap lima orang senior yang diduga menganiaya korban hingga tewas. Kekerasan kembali terjadi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP. Seorang Taruna Tingkat 1 STIP Marunda Celincing Jakarta Utara Amirullah Adityas Putra meninggal dunia diduga akibat dianiaya lima seniornya pada selasa malam. Insiden bermula pada saat salah satu pelaku berencana mengerjai para junior usai kegiatan drum band. Enam siswa junior termasuk korban dipanggil untuk berkumpul di lantai dua gedung dormitori ring 4 kamar M205. Keenamnya dipukuli dengan tangan kosong secara bergantian oleh para pelaku di bagian perut, dada, dan ulu hati. Saat dipukuli korban pun amruk dan tak sadarkan diri. Meski sempat dibawa ke bagian medis korban tak tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Pihak keluarga baru mengetahui kejadian ini pada Rabu Dinihari. Saat diberi kabar keluarga langsung menuju ke STIP dan mendapati jenazah korban sudah akan dibawa ambulan ke rumah sakit Polri Kramacati. Pihak keluarga masih menunggu hasil otopsi jenazah Amirullah. Namun menurut keterangan paman korban Arifin terlihat ada luka memat di bagian perut korban. Kalau penjelasan penyidik sih katanya sih di bagian dada itu ada luka lembam, biru-biru lah ya. Dan katanya sih dari pihak penyidik udah ditetapkan tersangka pelaku lima orang dan ada berapa orang saksi saya nggak tahu ya, tapi seniornya. Menurut kakak korban Amarullah, sebelum tewas korban juga sempat bercerita kerap di aniaya, bahkan dirampas uangnya serta ATM-nya oleh para senior. Sebelum dia pindah ini dia juga cerita ke saya bahwa lemari dia tuh dibobol oleh senior atau kemana gitu dibobol. Jadi ATM, uang hilang. Hingga kini pihak STPM Arunda belum memberikan klarifikasi terkait kasus ini karena masih menunggu informasi resmi dari kepolisian. Kepolisian saat ini sudah menangkap lima senior yang diduga menganiaya korban, berinisial SM, WH, IS, dan AR. Polisi juga mendalami keterangan dari enam saksi yang merupakan taruna tingkat dua. Tim Liputan, Metro TV. Kursa Kepala STIP Marunda diberhentikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Pasca penganiayaan yang mengakibatkan seorang siswa STIP meninggal dunia. Dan kini langsung saja kita bergabung dengan Livia Ramadanti di STIP Marunda untuk mengetahui seperti apa kondisi di sana saat ini. Livia, apa langkah dari pihak STIP selanjutnya setelah kejadian ini? Ya kan ya, tadi kami sempat mewawancarai dari ketua dua sekolah tinggi ilmu pelayaran STIP dari Marunda, Jakarta Utara. Ini tadi disebutkan bahwa Pasca meninggalnya atau tewasnya Adityas atau Amirullah Adityas Putra pada selasa malam kemarin. Ini tim investigasi telah dibentuk di bawah dari Kementerian Perhubungan. Dan tim investigasi ini nantinya akan melakukan wawancara atau investigasi di lingkungan sekolah baik itu meminta keterangan dari taruna tingkat 4 dan juga meminta keterangan dari taruna tingkat 2 hingga mempelajari lingkungan dari dormitori sendiri yang berada di kawasan sekolah tinggi ilmu pelayaran. Dan dapat kami gambarkan sendiri bahwa lingkungan asrama di sekolah tinggi ilmu pelayaran ini sebenarnya cukup kondusif. Sejak 2008 lalu Pasca kejadian yang serupa ada kekerasan yang terjadi akibat adanya senioritas pihak dari sekolah tinggi ilmu pelayaran ini telah memisahkan tingkatan tempat tinggal dari asrama dari taruna 1, taruna 2, taruna 3 dan untuk taruna 4 serta untuk taruni ini telah dipisahkan jaraknya dan tiap taruna ini atau tiap dari dorm ini diamankan oleh sedikitnya 23 hingga 25 aparat kepolisian dan juga TNI sehingga seharusnya memang faktor keamanan ini bukan menjadi permasalahan namun memang diakui dari pihak STIP mereka mendapat atau kecolongan terkait dengan kasus ini dan tadi kami sempat juga menanyakan terkait dengan apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak sekolah tinggi ilmu pelayaran ini bahwa pihak STIP ini akan menunggu hasil investigasi baik itu dari tim internal maupun juga baik dari pihak kepolisian apabila nanti didapati kelima orang tersangka ini terbukti bersalah maka mereka akan dikeluarkan dari STIP Marunda Jakarta Utara sementara itu untuk sore hari ini tadi sebanyak taruna dari tingkat 1 hingga taruna tingkat 4 saat ini datang ke pemakaman dari Amirullah Aditya Putra mereka tadi tiba sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dan telah kembali ke dorm masing-masing dan saat ini nanti lepas sholat isa mereka akan melakukan doa bersama di lingkungan asrama yang akan diikuti oleh seluruh taruna maupun taruni yang berada di lingkungan sekolah tinggi ilmu pelayaran untuk sementara demikian Baiklah mampir sudah demikian tadi Livia Ramadanti melaporkan langsung dari STIP Marunda terima kasih atas laporannya dan berusaha kami akan jeda sejenak kami akan lanjutkan peramatan news usai jeda berikut ini kekerasan berulang di STIP kami akan mewancarai Kepala Badan Pengembangan SDM dari Kemenhub Wahyu Satria Utomo tetaplah bersama kami Kepala Badan Pengembangan SDM Kepala Badan Pengembangan SDM